Pemirsa judul online dengan omset mencapai ratusan juta rupiah di gerbek polisi Polda Sumatera Utara. Bekerja sama dengan Polda Sabis Medan di Komplek Perumahan Elit Cemara Asri, Jalan Cemara, Kota Medan, Selasa Dinihari. Penggerbekan ini dipimpin langsung ke Polda Sumit Irjem Pol RZ Pancaputra Siman Juntak. Di lokasi penggerbekan, petugas juga berhasil mengamankan puluhan komputer dan sejumlah pekerja. Polda Sumatera Utara dan Polda Sabis Medan menggerbek lokasi judul online beromset ratusan juta rupiah di Komplek Perumahan Elit Cemara Asri, Jalan Cemara, Kota Medan. Penggerbekan yang berlangsung ke Polda Sumit Irjem Polisi Pancaputra Siman Juntak dengan menggerakkan ratusan personil gabungan BRIMOB, Sabara, Propam, Reserse, dan Intelijen. Seluruh personil gabungan tiba di lokasi pada pukul 00.30 waktu Indonesia Barat Selasa Dinihari dan langsung menggeledah dan melakukan pengamanan di sekitar lokasi. Alhasil ratusan unit komputer dan laptop diduga digunakan untuk menyebar situs online judi diamankan oleh tim gabungan. Menurut Kapolda Sumit, Irjem Polisi Pancaputra Siman Juntak dalam penggerbekan pemilik operator judi online berinisial ABK berhasil melarikan diri dan saat ini masih dalam pengejaran pihak kepolisian. Lokasi perjudian yang berada di kawasan perumahan Elit Medan ini beroperasi dengan bergerak sebagai tempat kuliner dengan nama warung warna-warni. Lokasi diduga kuat sebagai operator situs judi online terbesar di Sumit, Lebahat, Dewa Judi 4, dan Laris 4D. Saat ini kita sebagaimana tadi teman-teman lihat tempat ini dipenuhi dengan komputer yang digunakan sebagai sarana untuk komunikasi termasuk sarana handphone yang digunakan untuk berkomunikasi dengan para pengguna. Kita lihat juga tadi di sana banyak barang bukti yang bisa kita lihat baik itu rekapan terkait dengan penerimaannya teman-teman sekalian, penerimaan dari kegiatan judi online ini maupun kegiatan permainannya. Saat ini tim masih bekerja teman-teman sekalian baik dari cyber maupun lapor Polda Sumatera Utara untuk mengangkat semuanya. Sekali lagi saya sampaikan apapun bentuknya bagaimanapun mereka lari, saya yakin dan percaya ini bisa akan kita ungkap teman-teman sekalian. Kepolda Sumatera berjanji membabat habis segala bentuk perjudian di Sumit tidak terkecuali perj online. Dari Medan Adipalapahara Hab, AI News melaporkan.